Dua yang mau mendengar, Amba tidak tahu berapa lama lagi umur yang tersisa, tapi engkau tahu. Amba tidak mau mati begini ya Allah. Ampuni ya Amba, jadikan umur yang tersisa ini. Bisa pakai penebus temuan besar. Dua yang menggenggam diri-diri ini, kuatkan diri ini ya Allah, agar tidak tergiur oleh duniawi ini. Jangan biarkan ada yang mempesona hati ini, selain hanya engkau. Wah, yang menggulak balik hati, jangan biarkan ada duniawi yang memenuhi hati ini. Jangan biarkan ada siapapun yang mencuri hati ini darimu. izinkan hati ini selalu ingat padamu. Selalu bersamamu. Selalu merasa di tatap alihimu. Selalu merasakan kehadiranmu. Selalu yakin dengan janji-janjimu. Selalu percaya dengan jaminanmu. Ya Allah, jadikan detik-detik yang tersisa dalam hidup ini. Benar-benar detik-detik yang koridoi. yang bisa jadi bekal pulang. Pulang. Ingin bertemu denganmu. Tak apa inginnya bisa menjumpa denganmu. Wahai yang maha baik. Wahai penggenggam segala kemuliaan. Kulukan kami menjadi orang yang layak. Kau cintai. Kau karuniai husnul khatibah. Yang dikubur nanti lapang. Ya Allah. Ingin benar waktu dihisam olehmu. Hisam yang ringan. Ya Allah. Wahai yang maha menata. Jadikan kami jalan kebahagiaan. Bagi dunia air atau orang tua kami. Bagi guru-guru kami. Bagi abamu sebanyak-banyak. Tuhan yang maha menata. Kau pasti tahu siapa diri ini. Ubahlah semua rencana buruk. Jadi rencana baik. Ubah kelakuan buruk hamba. Ya Allah. Jadi kelakuan baik. Ubah perkataan buruk hamba. Jadi perkataan yang baik. Wahai yang maha baik. Hadirkan kebaikan. Dimanapun hamba hadir. Jegahlah keburukan. Dimanapun hamba berada. Tidak ada yang luput dari kekuasaanmu. Engkau pemilik langit dan bumi. Ya Allah. Engkau pencipta seluruh makhluk. Menggenggam segala-galanya. Penentu segala sesuatu. Tidak ada yang bisa lepas dari genggamanmu. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izinmu. Semua nikmat hanya darimu. Hanya milikmu. Hanya dengan karuniamu. Semua musibah tidak akan terjadi tanpa izinmu. Amba berlindung padamu ya Allah. Engkau yang maha baik. Maha kokoh. Kekuatanmu tidak akan bisa dikalahkan siapapun. Semua makhlukmu adalah lemah. Tidak ada daya. Kecuali engkau yang menguatkan. Engkau yang maha sempurna. Segala kemurahan. Kasih sayang. Keagungan. Hasbunallah wa niman waqiyah. Niman maulah wa niman dasir. Sedang hamba hanyalah makhlukmu. Ciptaanmu. Yang berlumur dosa. Hamba tidak punya apa-apa. Kecuali sekedar yang kau titipkan. Bahkan diri ini pun bukan milik. Kecuali milikmu. Hamba tidak punya apapun. Ilmu tidak ada. Kecuali seperti yang kau kehendaki. Harta tak punya. Kecuali semuanya hanyalah milikmu. Yang kau titipkan sejenak. Yang hamba miliki hanyalah dosa dan dosa. Dosa dan dosa. Namun kau maha pengampun ya Allah. Yang menjanjikan ampunan. Takabal minna ya karim. Inna ka antas samiul alim. Watubu alayna. Inna ka antas tawaburaim. Hadirin. Kalau sering bicara. Pasti didengar oleh Allah. Pasti. Tidak ada yang tidak didengar. Tidak usah menunggu jawaban dengan suara. Biarlah Allah memberikan jawaban. Dengan caranya. Yang membuat kita makin ajed dalam iman. Makin jelas dalam hidup ini. Masya Allah. Surat. Ini doa yang harus sering kita baca. Ya surat Al-Baqarah ayat. 284 sampai 286. Ya 284. I'm sorry. Ya. I'm sorry. Ya. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah milik Allah segala yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi jika engkau lahirkan apa yang tidak ada di hatimu atau kamu menyembunyikannya isa ya Allah akan membuat perhitungan denganmu dengan perbuatanmu itu jika engkau melahirkan apa yang ada di hatimu atau kamu menyembunyikannya isa ya Allah akan membuat perhitungan tentang perbuatanmu itu maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya dan Allah maha kuasa atas segala-galanya rasulullah rasulullah telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Allah Tuhannya demikian pula orang-orang yang beriman semua beriman kepada Allah malaikat-malaikatnya kitab-kitabnya rasul-rasulnya dan mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan diantara seorang pun dari rasul-rasulnya dan mereka berkata kami mendengar dan kami taat ampunilah kami ya Allah ya Tuhan kami kepada engkau lah tempat kami kembali Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya dia mendapat ganjaran dari kebajikan yang diusahakannya dan dia akan mendapat siksa dari keburukan yang dikerjakannya mereka berdoa ya Tuhan kami janganlah engkau hukum kami jika kami lupa dan tersalah ya Allah ya Tuhan kami janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami ya Allah ya Tuhan kami janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya maafkanlah kami ampunilah kami rahmatilah kami engkau lah penolong kami maka tolonglah kami terhadap kau yang ingkat yang kafir amin hadirin jangan lupa untuk doa ini ya eh maaf semua yang ada di hati yang dijaharkan ternyata dihisap ada ulama yang yakin ke Allah kalau membaca ayat ini juga pasti berguncang hatinya apa yang disembunyikan juga oleh Allah akan diperhitungkan kita harus banyak minta Allah minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya benar-benar kita ini di di kuatkan keyakinan kita supaya khusnudan kepada Allah supaya terus-terusan ingat kepada Allah karena itulah yang akan membuat kita selamat maka ingatlah padaku aku ingat padamu kita tidak ingat kepada Allah juga Allah pasti ingat ke kita karena kita kan ciptaan Allah diurus Allah setiap saat setiap saat tapi kalau kitanya zikrullah ingat kepada Allah dengan lisan dengan akal pikiran dengan arkan tubuh kita dan dengan kolbu kita niscaya Allah akan memperlakukan kita lebih spesial kalau kita selalu berzikir Allah akan mengingat kita secara spesial maka hati kita akan diberikan ketenangan sakina ala bidhikrullah tatma indul kuru pikiran kita akan dijernihkan tidak akan kalut tidak akan kacau kita akan diberikan ide gagasan solusi yang jernih yang bisa menjadi jalan keluar pikiran kita dalam kekuasaan Allah sepenuhnya kalau Allah mau bikin ingat ingat kalau bikin lupa lupa Allah beri ide dapat nanti jalannya kita akan dipertemukan dengan orang-orang oleh Allah nanti diatur orang-orang yang jadi bagian solusi apakah solusi dalam bentuk ilmu pendapat yang baik Allah mendatangkan yang punya keahlian yang punya kemampuan ya semua makhluk kan milik Allah tidak ada satu pun kecuali semuanya dalam kekuasaan Allah sepenuhnya kalau kita ditakdirkan bertemu kita akan ketemu kalau kita harus dapat ilmu kita akan dapat ilmu itu kalau kita akan diberikan jalan keluar rezeki maka rezeki itu akan ada jalannya apa yang Allah mau pasti kejadian kalau nanti Allah melindungi kita maka yang mengancam kita pun dalam genggaman Allah kalau itu berupa nyamuk nyamuk semuanya milik Allah bertasbih kepada Allah mudah dibelokan tidak menggigit kita kalau ancaman itu berupa orang maka orang yang juga milik Allah dibulak balik hatinya oleh Allah tidak ada yang bisa melukai kita tanpa izin pemilik kita kita tidak akan bisa mati kecuali dengan izin pencipta pemilik kita Allah subhanahu wa ta'ala kalau pun kita harus luka pasti ada rahasia Allah dibalik luka ini kalau pun kita harus mendapatkan kejadian pahit menurut kita pasti banyak kebaikan dibalik kepahitan itu kita sudah berlindung kepada pemilik kita kalau pun tetap terjadi maka itu pasti yang terbaik tidak mungkin Allah memberikan yang buruk bagi yang berprasangka baik kepadanya tidak harus selalu cocok dengan keinginan kita karena keinginan kita terlalu dangkal kita lebih lebih dominan ingin sesuatu itu karena nafsu Allah yang paling tahu persis apa yang bisa membersihkan kita yang bisa mengangkat derajat kita maka berbaik sangkalah kalau terjadi hal-hal yang tidak cocok dengan nafsu kita disana pasti mengandung banyak kebaikan dan waktulah yang akan menjadi bukti oh iya oh iya hikmahnya ada Allah yang membukakan pintu hikmah setiap kejadian pasti ada hikmahnya kalau Allah singkapkan hikmah kita akan mengerti kita tidak akan kecewa kalau Allah bukakan hikmah sudah tidak ada lagi pedih tidak ada lagi nelangsa karena kita akan tahu kebaikan dibalik semua kalau Allah bukakan hikmah itu berubah duka menjadi suka perih menjadi bahagia inilah ayatnya Alhamdulillah makanya jangan terlalu banyak ngobrol dengan makhluk yang tidak jadi ingat ke Allah benar kalau mau ngobrol dengan makhluk dengan manusia maksudnya ngobrol yang bisa membuat ingat ke Allah mau apa yang diselesaikan tanpa pertolongan Allah benar apa 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 yang bisa selesai tanpa pertolongan Allah rapat rapat ngalir ngidul kalau dibikin bangkrut bangkrut saja walaupun para ahli rapat itu adalah untuk membuat kita ingat ke Allah yang menguasai segala urusan jadi kalau rapat tidak ingat ke Allah ya kita banyak urusan dalam muamalah urusan dunia tapi ada Allah yang menguasainya sekarang rapat tentang usaha yang memberikan rejeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala silakan saudara rapat tentang pernikahan yang menentukan pernikahan itu berkah adalah Allah yang maha agung rapat tentang sekolah ngurus murid yang menyelekan murid siapa apakah kepala sekolah apakah gurud tidak yang menyelehkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala rapat ingin anak-anak jadi baik mau gimana itu anak bukan ciptaan ibu bapaknya ciptaan Allah yang menguasainya makanya rapat yang tidak menyebut nama Allah rapat pertemuan diskusi musyawarah yang tidak mengembalikan urusan ke Allah ini Allah perhatikan ini rapat ini meeting ini diskusi ini ini apa dia gak ngomong-ngomong gak mengandalkan yang memiliki segala urusan seramah juga kalau gak ngomongin berbicara tentang Allah apalagi sedangkan segala urusan adalah milik Allah benar ada tidak sekarang yang sesuatu yang bisa lepas dari Allah jawab tidak ada gimana semuanya ciptaan dia milik dia dalam genggamannya harusnya hanya Allah saja yang ada di hati silakan a'udhu billahi min الشيطan الرجيم yukti الحكمة من يشاء ومن yu'tal hikmah ومن yu'tal hikmah faqad outia khairan kathira وَمَا begitulah sehingga makhra makhraja jadilah jadilah nanti kita jadi ahli takwa dan Allah yang memberikan jalan keluar Allah memberikan rizki yang tidak diduga duga dan kecukupan kalau kita tawakal masya Allah terima kasih hadirin Alhamdulillah sekarang separuh lagi akan diisi oleh Ustaz Mulyadi Al-Fadhil saya bagian mengajar apa santri mahasiswa sekarang dengan santri mahasiswa itu disingkat apa SMM ya OPPM kalau SMM super minimarket ya terima kasih silakan para mahasiswa yang akan ikut belajar dan Dauru Kolbia serta paket paket program lainnya untuk turun ke bawah dan yang lain bisa melanjutkan acara ini di masjid bersama Ustaz Mulyadi Al-Fadhil terima kasih hadirin sekalian saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silakan Ustaz silakan santri program PPM HPW Deki bisa ke bawah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim wa barik Allah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asyadu Allah ilahi lallahu wa dahula syarikalah wa asyadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya Alhamdulillah para pendengar yang beriman dimanapun berada bisa ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan kita manfaatkan melanjutkan apa yang disampaikan tadi bahwa orang yang bahagia yang beruntung adalah orang yang selalu mengingat Allah dalam setiap kondisi yakin lillahi mafis samawati wa mafil ar yakin segala sesuatu ada dalam gengaman Allah melik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itulah orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Zikrullah pernah ditanya tentang hadis Rasulullah yang suatu ketika Rasulullah menyampaikan bahwa ada amal yang sangat mudah dan besar dibanding amal lain yaitu Zikrullah mengingat Allah karena ternyata semua ibadah itu intinya berzikir kepada Allah kalau kita sholat sholat itu maknanya dua berzikir dan berdoa karena mulai dari takbir sampai salam dari semua gerakan sholat bacaannya adalah zikir dan doa ketika umroh ketika haji sama saat tawab saat sa'i saat wukuf saat melontar jumroh itu ada zikir itu ada zikir disitu ataupun bacaannya adalah zikir dan doa maka Ibnu Abbas menyampaikan bagaimana diterima dari Rasulullah termasuk amalan yang paling besar yang terbesar dan tidak mengenal waktu jadi kalau sholat ada waktunya kalau zikir tidak ada waktunya bisa kapan saja nah Imam Gojali menjelaskan bahwa zikir itu mengharuskan sebaiknya adanya rasa suka dan cinta kepada Allah jadi seorang berzikir itu dengan hatinya merasakan mahabbah rasa cinta rasa suka kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu apabila seseorang sudah berusaha untuk zikir ada tiga tiga manfaat yang bisa diperoleh paling tidak di samping banyak-banyak manfaat yang lain Imam Gojali menyebutkan tiga yang pertama adalah kebahagiaan setelah kematian jadi ketika seseorang itu meninggal dunia maka semua yang ada di dunia ini tidak akan bisa kita bawa harta pangkat jabatan kedudukan semuanya akan kita tinggalkan oh karena gubernur bank meninggal tidak pernah ada gubernur bank meninggal dikubur dengan uangnya karena direktur PT Semen tidak pernah dikubur dengan semen 10 sak begitu ya ditumpuk karena direktur bank dengan uang uang recehan 10 karung tidak oh direktur ini perusahaan material apakah dikubur dengan batako juga tidak apa yang dibawa adalah amalnya yang tersisa adalah dari amalnya dan amal yang dibawa adalah tidak lain diantaranya adalah zikir ketika dia memperbanyak zikir Imam Ghazali memberikan ilustrasi bagaimana ada orang bertanya bagaimana kalau setelah dia tidak ada setelah meninggal apanya yang kekal sekali lagi kalau pisip tidak ada yang kekal kalau sudah meninggal mungkin hanya hitungannya jam katanya tubuh ini mulai berubah sehari dua hari tiga hari sudah busuk satu ketika ketika ada orang yang tenggelam itu baru ditemukan tiga hari berikutnya itu sudah tidak dikenali wajahnya sudah hancur sudah tidak berbentuk itu hitungannya hari artinya apalagi ketika dikubur sudah dikubur membusuk walaupun ada beberapa yang oleh Allah ditakdirkan bisa tidak diantaranya orang yang mati syahir diantaranya orang yang soleh itu ya orang yang ahli ibadah itu tidak cepat hancur tapi secara fisik ya sama semuanya akan akan binasa tetapi Imam Gojali menjelaskan seorang yang meninggal sesungguhnya ia tidak benar-benar lenyap yang juga melenyapkan ia hanya lenyap ia tidak benar-benar lenyap yang lenyap hanya fisiknya di dunia tetapi amalnya zikirnya ketika dia hidup maka itu akan terus sampai dan menjadi jalan kebahagiaannya itulah itulah yang kemudian dijelaskan di surat Al-Imron ayat 169 170 bahwasannya orang-orang yang beramal itu dia akan pulang dengan amalnya atau orang-orang yang mati syahir dia juga meninggal dalam keadaan tenang dengan amal-amalnya satu jadi orang berzikir akan diberi kenikmatan sampai masa kematian dan setelah kematiannya yang kedua kalau kita senantiasa berzikir insyaallah kata Imam Gozali akan senantiasa diingat Allah ini jelas dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian artinya seberapa banyak kita mengingat Allah seberapa sering kita mengingat Allah maka seperti itulah Allah akan mengingat kita kalau gitu jangan ingat Allah sehingga kita berdosa tidak diingat oleh Allah bukan kalau kita banyak ingat Allah maka Allah ingat kita itu akan menjadi jalan dimudahkannya segala urusan kita karena kalau sisi amal tidak ada yang luput dari pandangan perhitungan Allah dari catatan para malaikat tetapi kalau kita beramal selalu mengingat Allah Allah akan mengingat kita artinya pertolongan Allah akan dekat bagi orang yang mengingat Allah sabit al-banani berkata saya tahu kapan Allah mengingatku orang-orang khawatir merasa khawatir dengan ucapannya sehingga mereka bertanya bagaimana kamu mengetahuinya sabit menjawab saat aku mengingatnya maka dia sedang mengingatku ini introspeksi buat kita seberapa banyak seberapa sering kita ingat Allah kita kadang jikir handphone buka handphone buka WA buka chatting sebagainya itu tidak pernah lupa kadang-kadang beresolat langsung buka handphone itu ingat berarti kita ingat kalau ada yang belum dijawab SMS BBM WA kita ingat nah seberapa sering dan seberapa ingat kita kepada Allah aduh saya belum menyelesaikan jikir saya hari ini target seribu belum kecapai ingat tuh kalau seberapa sering kita ingat seperti itulah kita ingat kepada Allah itu kata sabit al-Albani juga dalam hadis kudsi Rasulullah bersabda Allah berfirman aku akan bersama hambaku selama ia mengingatku dan selama bibirnya mengingat selama bibirnya bergerak karena aku hadis riwayat memhakim jadi semakin kita sering menyebut nama Allah maka semakin sering Allah mengingat kita Allah memperhatikan dan menolong kita terakhir orang yang banyak mengat Allah akan diberikan kebaikan demi kebaikan tadi ayat yang dibaca juga termasuk apa yang Allah berikan kepada orang yang berzikir kepada Allah ingat Allah Allah berikan hikmah itu kepada yang dia kehendaki dan siapa yang diberi hikmah maka dia diberi kebaikan yang banyak khairan kathiro kebaikan yang banyak khair itu adalah kebaikan tingkat tinggi dalam bahasa arab ada khair ada ma'ruf ada tayyib ada hasan sama artinya baik dalam bahasa indonesia tapi kalau khair itu kebaikan yang dengan tontonan agama kebaikan yang dengan panduan dari Allah dan Rasul dan kebaikan yang akan menyelamatkan dia dunia kalau kebaikan yang diperolehnya banyak khairan kathiro maka itulah kebahagiaan kita kebaikan demi kebaikan kebaikan seorang muslim senantiasa berjikir kepada Allah maka setiap jikirnya senantiasa memperoleh kebaikan jadi sekali lagi mari kita hitung 24 jam waktu kita padahal dari setiap waktu yang kita gunakan waktu waktu itu bisa kita manfaatan untuk jikir subhanallah walhamdulillah khafifatani fil lisan washaqilatani fil mijan bahasa subhanallah walhamdulillah subhanallah il azim itu hanya beberapa detik tapi pahalanya berat bagaimana kalau kita bacanya satu menit bagaimana kalau 20 menit 30 menit satu jam waduh pahala mengalir sangat besar seorang yang istighfar akan diampuni dosanya satu istighfar satu dosa kecil digugurkan satu istighfar satu dosa kecil digugurkan kalau kita bisa membaca 100 istighfar maka 100 dosa kita digugurkan 1000 istighfar 1000 dosa-dosa kecil kita digugurkan sehingga tidak ada dosa besar karena dosa kecilnya saja sudah ditutup oleh Allah dengan istighfar kita sayang kita kadang lebih sibuk dengan urusan dunia lebih sibuk dengan masalah-masalah yang menyetak kita urusan dunia tapi membuat kita lupa berzikir kepada Allah nah sementara dalam hadis lain dalam hadis lain Rasulullah bersabda mazda'ma qawmin tidaklah berkumpul satu qawm fihi zikrullah yang di dalam qawm itu mereka berzikir mengingat Allah maka akan diturunkan nuzilat alaihimu sakina wa gasyiat bihimu rahmat wa khawat alaihimu malaikat diturunkan rahmat ketenangan dan dinaungi malaikat nah ini juga dimaknai oleh sebagian para ahli hadis zikir dalam artian tidak hanya zikir itu lisan dan ada majlis zikir duduk sama-sama mengingat Allah itu adalah majlis yang disukai oleh para malaikat tapi termasuk menuntut ilmu jadi duduk seperti ini mendengarkan ilmu mengkaji ilmu Allah itu adalah zikirullah sehingga dikategorikan banyak bisa bentuk lisan bisa bentuk amal kita bisa bentuk keseharian kita jadi duduk saja menuntut ilmu itu bagian dari zikirullah sepanjang ilmunya adalah ilmu yang mengingatkan kepada Allah ilmunya yang mendekatkan kepada Allah ilmunya yang membuat kita takut kepada Allah itu termasuk zikir nah sebagai harus bagaimana atau sebanyak apa perintah Al-Quran di dalam surat Al-Azab ayat 41 jadi sebanyak-banyak yang tidak dibatasi kalau ibadah yang lain ada batasannya sholat serajin-rajinnya kita yang wajib ya tetap saja dibatasi tadi sholat sebuah dua rokaat oh masih pagi saya sanggup 20 rokaat masih pagi dan sanggup kuat masih gagal dua rokaat saja tapi zikir ini zikron kasih roh sebanyak mungkin silahkan ini menunjukkan betapa luasnya peluang amal kita berapa luasnya pahala dari Allah bagi orang yang berzikir nah demikianlah mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang senantiasa ingat Allah dalam setiap kondisi di dalam surat Hanisa ayat 103 yang apabila kamu telah menyelesaikan salat maka ingatlah kepada Allah sambil berdiri sambil duduk atau dalam keadaan berbaring faidat faidat manantum apabila kalian merasa tenang sudah merasa tentram itulah sudah merasakan manfaat zikir itu dengan tetap menjaga salat karena salat adalah kewajiban yang ditentukan demikian para penonton yang ibu diman tambahan ya kemengkapi dari apa yang disampaikan dan zikir dan doa itulah senjata kita itulah kekuatan sehari-hari kita yang akan membuat kita senantiasa ditolong Allah dalam kehidupan kita masih ada waktu Kang silahkan baik tentang amal sedikit tapi rutin ini jelas hadis rasul rasul bersabda ahbul amal adwa muha wa inqallah amal yang baik yang disukai Allah adalah yang terus menerus yang walaupun sedikit jadi ini sebuah motivasi dari rasul agar kita beramal itu dengan istiqomah terus menerus walaupun sedikit bukan berarti ah kalau gitu amal sedikit saja gak usah banyak-banyak yang penting terus menerus benar namun tentu yang banyak dan terus menerus ini lebih baik ini sebuah motivasi agar kita istiqomah contoh kita baca Quran sehari belum sanggup satu juz hanya sanggupnya mungkin hanya 5 ayat 10 ayat atau hanya satu halaman satu halaman kan beragam bisa 5 ayat 10 ayat bisa 20 ayat tergantung banyaknya ayat tapi istiqomah satu harinya 10 ayat setiap badan sholat 2 ayat istiqomah 10 ayat itu lebih baik daripada sekali baca satu juz dan tidak baca lagi yang satu bulan jadi sejuz sebulan kan nah lebih baik dan lebih disukai yang istiqomah tadi terus menerus jadi ini latihan kalau mampu istiqomah misalkan tadi satu harinya 10 ayat dengan 2 ayat per waktu sholat nanti kalau udah istiqomah insyaallah bisa ditingkatkan biasanya baiklah sudah tidak 2 ayat lagi per waktu sholat nah ini naik jadi 3 ayat berarti 15 ayat tuh 5 waktu gitu ya naik lagi 4 ayat berarti 20 ayat nah itu bisa didapatkan kalau mampu istiqomah dan masyaallah istiqomah ini mudah diucapkan tapi berat dilakukan kadang banyak kita punya keinginan punya rencana tapi tidak terjadi karena kekurang istiqomah kita bikin rencana pagi mau ini siang ini ini pada pelaksanaannya kita sendiri yang melanggarnya itu yang belum istiqomah nah tadi sebaik-baiknya amal adalah yang terus menerus walaupun sedikit jadi upayakan istiqomah kata kuncinya disitu sehingga kalau mampu yang sedikit terus-terus mudah-mudahan berangsur menjadi banyak dan bisa terus-menerus karena tetap seperti jikir tadi yang terbaik adalah zikron kathiro jikirnya banyak tapi sedikit pun kalau mampu terus-menerus itu adalah hal yang sangat baik begitu kan silahkan yang lain baik ya bagaimana sambil jalan sambil duduk ibu-ibu sambil masak mengurangi pahala atau tidak ya jadi kembali kepada ayat tadi di surat Ali Imran ya orang yang mengingat Allah orang yang ulul albab adalah alladzina yadzkurunallaha qiyamaw waku'udaw wa'ala junubihim atau di surat Ali Imran tadi di maaf surat Anissa 103 gitu ya fadkurullaha qiyamaw waku'udaw wa'ala junubikum ya ingatlah kalian kepada Allah dalam keadaan berdiri duduk atau ketika kalian berbalik artinya dalam segala kondisi kita bisa berzikir sambil jalan sambil zikir ngurangi pahala pahala sama urusan Allah tapi tugas kita adalah mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu ya perintahnya kita zikir zikir saja jangan-jangan gak berpahala udah jelas perintahnya ada sambil berdiri juga sambil duduk juga jadi itu lebih baik ibu-ibu sambil masak bu sambil masak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tuh sambil masak masakan mateng jikir dapat ya sambil ngepel sambil ngelap kaca jangan sampai jikir dapat masakan tutung gitu ya karena lupa jikirnya kebanyakan masakannya lupa tapi biasanya kalau sambil jikir bisa tetap sambil konsentrasi sambil maaf bawa kendaraan kan jauh tuh macet aduh masyaallah kemarin saya dari Jakarta dengan teman-teman 7 jam itu macetnya wah udah udah salah tingkah gitu ya miring kanan miring kiri tidur tapi pakai zikir aja itu ternyata lebih tenang karena tidak pakai zikir juga tetap aja macet tidak merubah jadi zikir walaupun macet ya dapat pahala dari zikirnya ini salah satunya jadi silahkan kan ya tadi yang bertanya sambil berduduk berdiri sambil apapun insyaallah tidak akan mengurangi pahala dan keutamaan zikir sepanjang memang hati dan pikiran kita berniat ini bagian dari ibadah kepada Allah dengan zikir dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul terakhir kan oke oke zikir setelah sholat baik nah ada banyak zikir ya tetapi yang setelah sholat ini Rasulullah mencontohkan minimalnya seratus kali seratus kali itu tasbih tahmid takbir dan tahlil jadi subhanallah tiga-tiga alhamdulillah tiga-tiga Allah wa akbar tiga-tiga tahlil satu kali seratus dalam hadis riwayat imam muslim siapa yang membaca seratus kali zikir setelah sholat maka dia akan diampuni seluruh dosa-dosanya itu ya dalam hadis lain maka akan diampuni dosanya sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan jadi ini zikir yang dicontohkan minimal minimal sekali itu ya kalaupun di luar tidak sambil jarang sambil jalan sering lupa di kendaraan belum terbiasa pada sholat jangan sampai beres sholat kalau kebahasa sunnah alaikum-alaikum lewos assalamualaikum lewos saja pergi begitu saja tapi minimalnya ini amalkan tiga-tiga tasbih subhanallah 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 tiga-tiga tahmid alhamdulillah alhamdulillah tiga-tiga takbir Allah wakbar dan la ilaih Allah satu dakhal al-jannah ini adalah membuka pintu syurga banyak saya sering menyaksikan orang beres sholatnya lewos aja ah beres kewajiban assalamualaikum pergi padahal bisa jadi dikatakan orang yang sombong tidak butuh kepada Allah karena dia pergi begitu saja padahal juga baddha sholat itu adalah saat yang utama jikir yang saat jikir yang utama dan saat utama ketika berdoa selepas sholat begitu ya jadi minimalnya itu boleh juga pakai jikir-jikir yang lain pakai jikir ma'athurat yang diambil dari hadis-hadis rasul pagi petang atau dilanjutkan doa-doa apa saja tapi setidaknya yang seratus ini jangan lewatkan setelah sholat tasbih tahmid takbir dan tahmir gitu ya sisanya mau pakai apa kaulah itulah haulah wala kuwata bil ila-billah pakai salawat sebanyak mungkin silakan ya seratus ini sebaiknya jangan ditinggalkan setelah pas sholat demikian para pendengar yang bodiman dimanapun berada semoga kita termasuk kepada orang yang ahli zikir senantiasa ingat kepada Allah dalam setiap kondisi sehingga kita hati-hati dalam hidup ini merasa dilihat Allah ditetap Allah itulah orang yang bersikir informasi bagi yang daftar SMK boarding school masih ada sit silakan ya di 022 25132 022 yang mau mesantren sambil sekolah dan sekolahnya juga kejuruan ini jadi punya keterampilan punya pengetahuan dan bekal selain tentu saja bekal agama yang lebih diperkuat di pesantren ini semoga ada manfaatnya Allahumma salli wa sallim mabarik Allah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in amin Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat kinnaka qaribun mujibu dakwat wa yaqadi al hajat Allahumma yasirlana umurana wa hasil maqasidana ya dal jalali wal ikram ya Allah ya rahman ya rahim ya hayu ya qayum ya rahmatikan nastagis ya Allah ampuni segala dosa kami mudahkan segala urusan kami ya Allah mudahkan segala urusan yang maslahat bagi kami mudahkan apa yang akan kami lakukan di hari ini ya Allah menjadi amal-amal yang kau bimbing kau tuntun menjadi amal yang sampai kepadamu ya Rabbana indarkan di hari ini kami dari segala keburukan jauhkan dari segala dosa pelihara dari segala kemaksiatan ya Allah lindungi dari segala tipu daya syaitan ya Rabbana ya Allah hanya kepada engkau lah kami memohon kabulkan doa dan permohonan kami Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub'alaina innaka antas tawabur rahim Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina'adha banar subhana rabbika rubil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin demikian semoga ada manfaatnya terima kasih dan mohon maaf aku luku lihada wa stagbirullah liwalakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax